Berikan sungai, jawat tabungan, syarat mulia. Terima kasih. 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 Baik sekali lagi Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia Beri aplausi yang meriah Untuk tari saman dari SMA Wahid Hashim 3 Sedati Sidoarjo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Dan selamat datang aku ucapkan juga Untuk ada semua yang sudah hadir di kesempatan malam hari ini Dalam acara Nogotu Tujar V Sekali lagi boleh minta tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu hadirin Luar biasa hujannya membawa berkah Amin betul sekali Dan tidak lupa juga tadi kita sudah dibuka Oleh penampilan yang luar biasa dari LCK Gambu Boleh minta tepuk tangan sekali lagi Matur Suwon terima kasih banyak Dan ada Bapak Tah bilang Tak kenal maka Tah sayang Jadi izinkan kami berdua untuk memperkenalkan terlebih dahulu Saya Chandra Jamil Dan saya Chance Untuk malam hari ini kita bersama-sama di dalam rangkaian dari puncak acara Dari resepsi satu abad NU Iya boleh minta tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu Luar biasa semangatnya Masih tetap terjaga ya Chance Iya betul sekali Nah Kak Jamil Ini kan merupakan juga gerakan ekonomi Inovasi bisnis dan juga teknologi Untuk abad 2 NU Semuanya sudah kumpul disini Mulai dari UMKM Terus abis itu Pokoknya banyak semua Tumplek-blek menjadi satu disini Betul Dan pastinya seluruh warga Kabupaten Sidoarjo Juga telah hadir Selamat malam Sidoarjo Tapi tidak lupa juga kami ingin mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Bupati Sidoarjo Bapak Haji Ahmad Mudlor Ali Selamat malam Bapak dimana beliau nya Hadir disini Masih UTV Oh baiklah Kami ucapkan terima kasih Dan insya Allah nanti akan bersama dengan kami ya bergabung ya Betul sekali Baik kami ucapkan juga Selamat malam dan selamat datang Yang kami hormati Wakil Bupati Sidoarjo Bapak Haji Subandi Baik yang nanti juga akan bersama dengan kami pada malam hari ini Baik kami juga ingin mengucapkan selamat malam dan juga selamat datang Selamat bergabung Ketua DPRD Sidoarjo Bapak Haji Usman Selamat malam Bapak Belum hadir juga Baik selanjutnya Tidak lupa dengan tidak mengurangi rasa hormat Kami juga ingin menyapa selamat malam Selamat datang Untuk Kapol Restasi Sidoarjo Komisaris Besar Polisi Bapak Kusumo Wahyu Bintoro Dan kami juga ingin mengucapkan selamat datang kepada Kepala Kejari Sidoarjo Bapak Ahmad Mudlor Selamat malam Bapak Dan nantinya kami juga turut mengundang Selamat malam dan selamat datang Yang terhormat Komandan Kodim Sidoarjo Letkol Infantri Masarum Jati Laksono Dan turut mengucapkan selamat datang kepada Kepala Pengadilan Negeri Sidoarjo Bapak Haji Winarno Dan pastinya selamat malam kepada seluruh panitia pelaksana resepsi puncak satu abad Nahdlatul ulama Dan kami juga ingin mengucapkan selamat datang kepada PWNU Sidoarjo Dan pastinya PCNU Sidoarjo Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Nadlatul Tujar Fest 2023 Baik Chance Sebelum kita menginjak acara selanjutnya Boleh kali ya biar acara pada malam hari ini terasa lebih hangat Aku ada pantun Chance Wow Saya jangan disuruh bales ya Kagak siap-siap saya Kak Nanti mohon partisipasinya kepada seluruh Bapak Ibu hadirin yang ada disini Bilang cakep bersama-sama ya Boleh Baik Habis hujan enaknya makan ikan pepes Cakep Jangan lupa minumnya minum jamu Cakep Jaya dan sukses Nadlatul Tujar Fest Cakep Selamat untuk resepsi puncak satu abad NU Wow Luar biasa Kak Jamil Pasti mikirnya ini tujuh hari tujuh malam Baiklah Kalau begitu Bapak dan Ibu hadirin selanjutnya Marilah bersama Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Yang akan dilanjutkan oleh Mars Subbanul Waton Dan hadirin kami mohon berdiri Dan hadirin kami mohon berdiri Dan hadirin kami mohon berdiri Terima kasih telah menonton 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 Baik Bapak dan Ibu hadirin sekalian Agar acara pada malam hari ini Lebih semangat lagi dan lebih meriah Kami boleh minta tepuk tangan yang sudah hadir disini Mana tepuk tangannya untuk kita bersama Terima kasih banyak Baik Tepuk tangan ini juga mengiringi Kembali kami kembali kami ingin mengucapkan Selamat malam dan sugeng rawuh Yang terhormat Wasakjen PBNU Kiai Faisal Saimim Boleh minta terima kasih telah menonton Boleh minta tepuk tangan ya Boleh minta tepuk tangan ya Terima kasih ya Hiya Dan saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada sekretaris panitia resepsi puncak satu abad Nadlatul Ulama Bapak Abdul Hakam Akso Boleh kita berikan tepuk tangan untuk beliau Iya terima kasih sepakatnya Dan kembali saya juga ingin mengucapkan selamat malam Selamat datang sugeng rawuh Untuk koordinator Nadlatul Tujarves Basar UMKM Kuliner dan Inovasi Bapak Adin Jauharudin Selamat malam Bapak Baiklah untuk acara selanjutnya Ini akan ada laporan koordinator pelaksana Nadlatul Tujarves Basar UMKM Kuliner dan Inovasi Kepada yang terhormat Bapak Adin Jauharudin Kami persilahkan Boleh kita berikan tepuk tangan untuk beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kurang tinggi ini Seluruh para hadirin Yang pertama adalah jajaran dari pengurus PBNU Dalam hal ini ada Ki Haji Faisal Semima Atau kami menyebutnya sebagai Abuya Faisal Ini beliau duduk depan Juga sama-sama kita hormati Panitia Nasional Resepsi Puncak Satuabad Nadlatul Ulama Sekretaris Panitia Sahabat Abdul Hakam Akso Yang sama-sama kita hormati Jajaran pengurus wilayah NU Juga PCNU Sidoarjo Ki Haji Zainal Abidin Juga Sekretaris PCNU Mas Agus Juga yang sama-sama kita hormati Unsur pemerintah daerah Bupati Sidoarjo Gus Mudor Dan seluruh jajaran Unsur Musbida Pimpinan daerah Juga seluruh sahabat-sahabat Panitia Sahabat-sahabat Banser Seluruh para peserta Bazar Tamu undangan Yang sama-sama kita hormati Kita cintai Kita berikan aplus terlebih dahulu Tentu kita yang pertama mengucapkan Puji syukur kepada Allah SWT Pada malam hari ini Resmi kegiatan Bazar Nadlatul Ulama Yang bernama Nadlatul Jareves Kita buka Tepat satu minggu sebelum Hari H dimulai Perlu kami laporkan Bahwa Lokasi Bazar Atau Nadlatul Jareves Ini terdiri dari tujuh lokasi Yang pertama adalah Di Gor Atau Gelanggang Olahraga Itu di Outdoor Kemudian yang kedua di Alun-Alun Yang ketiga di Lapangan Poli Yang keempat di Gedung Rehabilitasi Atau PMKS Yang sudah berkenan Hadir dan menjadi bagian dari Kegiatan satu abad NU ini Dan juga kepada seluruh para sponsorship Yang telah membantu Terlaksanai kegiatan ini Yang kedua Perlu kami sampaikan Mungkin ada yang bertanya-tanya Kira-kira Selama ini Yang dikenal adalah Nadlatul Ulama Lalu apa yang dimaksud dengan Nadlatul Tujar Kok ada nama organisasi ini Apakah ini sesuatu yang baru Ataukah bukan Sedikit mungkin saya ungkapkan Tepat pada tahun 1918 Tepatnya 8 tahun sebelum NU berdiri Tahun 26 NU berdiri ditopang oleh Tiga organisasi Yang sebagai dasar cikal bakal Akhirnya NU Atau saya menyebut sebagai Trilogi NU Yang pertama adalah Nadlatul Waton Yaitu yang mengembangkan Cikal bakal Akhirnya lembaga-lembaga pendidikan Di Nadlatul Ulama Lalu yang kedua adalah Taswirul Afkar Yang melahirkan berbagai macam Kelompok-kelompok Pemikir besar Nadlatul Ulama Dan yang ketiga adalah Nahdlatul Tujar Kumpulan para pedagang Para saudagar NU Ketika itu Lalu kenapa kemudian Nadlatul Tujar itu didirikan Ada dua hal Yang mendasari Mbah Hasim Dan 45 pedagang Mendirikan organisasi itu Waktu itu ada dua hal Yang pertama adalah Ekonomi Bangsa ketika itu Dikuasai oleh Para penjajah Oleh para pedagang Termasuk VOC Etnis Tionghoa Dan sebagainya Maka perlu ada kemandirian Para warga negara Indonesia Untuk bidang ekonomi Yang kedua adalah Kesedihan Dan mungkin juga ini berlaku Sampai hari ini Bagaimana kemudian Para Kiai Para Bunyai Para Santri Para Asatid Dan seluruh warga NU Agar masing-masing daerah Masing-masing individu Punya aktivitas ekonomi Itulah yang kemudian Dari satu seruan Dari Mbah Hasim Agar setiap kota Setiap daerah Warga NU Punya badan-badan usaha Yang menopang Kemandirian organisasi 45 orang kemudian Menirikan NU Lalu mereka punya badan usaha Namanya Kooperasi Syirkatul Inan 8 tahun 8 tahun kemudian berdiri Baru NU berdiri Inilah cikal bakal Yang kemudian Menjadi gerakan ekonomi Hingga saat ini Sebenarnya Usia Natutujar Atau gerakan ekonomi Sudah berumur 105 tahun Maka oleh karena itu Sebagai gagasan besar Sekaligus Kita menunjukkan Bahwa NU bangkit Seara ekonomi Maka istilah Natutujar Harus kita kembangkan Terus-menerus Menjadi gerakan-gerakan Besar ekonomi kita Lalu Sekarang sudah berumur Satu abad NU Dan kita Praktis setelah tanggal 8 Akan masuki abad kedua Lalu apa yang kita kerjakan Pada abad kedua Inilah yang kita Perlu lakukan Melakukan berbagai macam Terobosan Inovasi Sekaligus Karya-karya baru Di bidang pengembangan-pengembangan Ekonomi Dan teknologi Untuk pendukung Gerakan-gerakan ekonomi Maka kira-kira Sepakat ya Bahwa era ke depan Kita semua Warga NU harus bangkit Dan mandiri Setelah ekonomi Sepakat Sepakat Nah ini Pesan besar Daripada Tema Nahdotujar Fes Nah dalam Kegiatan bazar ini Ada tiga hal Yang pertama adalah Arena Berbagai macam Berbagai macam Stand-stand Bazar Kalau saya melihat Dari daftar listnya Beragam produk-produk Ada makanan Minuman Merchandise Kemudian Berbagai macam Pernak-pernik Mungkin juga ada juga Tukang urut Kemudian Kemudian berbagai macam Produk ada semua Yang kedua Juga ada pelonak Kuliner Masakan khas Nusantara Dari beberapa daerah Di Indonesia Dan yang ketiga Adalah Produk-produk Inovasi Warga Nahdotul Ulama Yang akan kita Tampilkan Tepat nanti Hari Minggu Tanggal 5 Sampai tanggal 7 Disitu berbagai macam Karya Karya inovasi Akan muncul Dari mulai Teknologi terbaru Startup Juga Kendaraan Motor listrik Yang ditampilkan oleh Warga NU Kita berikan Sekali lagi Aplus Buat seluruh Para peserta Bazar Inilah Gagasan besar Kenapa Kemudian Perlunya Bazar Dan terakhir Kami sampaikan Mari kita ramaikan Kegiatan Bazar Kita manfaatkan Karena apa Ada gula Ada semut Dipastikan Jutaan orang Akan hadir Tentu akan berdampak Secara ekonomi Bagi para pelaku Bazar Dan juga secara umum Bagi masyarakat Sidoarjo Maka Kita manfaatkan Kita rayakan Satu abad Nahdotul ulama Dan jangan pernah Ketinggalan Untuk hadir Karena apa Tidak mungkin Kita bisa Menyaksikan Menikmati Pada abad kedua Kenapa Karena kalau abad kedua Umur kita sudah 140 tahun Kedepan Terima kasih Para hadirin Mas Damar I.O. Juga terima kasih Kepada seluruhnya Mudah-mudahan Aslin menjadi berkah Dan tentu Ini menyenangkan Membahagiakan Dan bisa Meramaikan Hidmat Kita kepada Inovasi bisnis Masyarakat 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 Atau warga Sidoarjo Yang mau datang Menikmati Makanan Jajanan Atau belanja-belanja Apapun Bisa langsung Datang ke alun-alun Sidoarjo Ya Kak Betul sekali Baik Bapak Ibu hadirin Selanjutnya Kita akan Menyaksikan bersama Sebuah tayangan Sangat luar biasa Yang akan kita Saksikan Berikut ini Dan langsung saja Marilah Kita Menyaksikan bersama Video Embryo Peradaban Embryo Peradaban Lahirnya Pergerakan Bernafas Kebangsaan Yang dipelopori Oleh kaum Cendikia Kaum Pesantren Dan kaum Pedagang Tak mampu Dibendung Dan dikenal Dengan Kebangkitan Kepemudaan Babak Pertama Menjadi Rangkaian Kronik Yang indah Bagi Nahdlatul Ulama Saat Paswirul Afkar Dan Nahdlatul Waton Digagas oleh Kiai Haji Wahab Khasbullah Dan kemudian Lahirlah Nahdlatul Tujjar Yang digerakkan oleh Kiai Haji Hasan Gipo Dan para pedagang Di Surabaya Sebagai dukungan Untuk perjuangan Irisan yang Sangat tipis Untuk menjadi Gerakan politik Saat itu Adalah Sebuah Keniscayaan Kebangkitan Pertama Adalah Syarikat Dagang Islam Yang syarat Dengan Gerakan Politik Praktis Menjadi Syarikat Islam Pada titik Itulah Para pedagang Yang memiliki Pandangan Kemandirian Kebangsaan Mendirikan Nahdlatul Tujjar Sebuah Kebangkitan Yang menjadi Salah satu Pilar Nahdlatul Ulama Yang mewujud Pada Ikatan Kesertaan Para pedagang Yang berjuang Pada koridor Kemandirian Perekonomian Pada era Peradaban ini Nahdlatul Tujjar Menemukan Momentumnya Untuk berdiri Di atas kaki Sendiri Seperti Cita-cita Undang-Undang Dasar 1945 Dan Muqottima Konun Asasi Inilah Masa Kemitraan Untuk menjadi Kekuatan Yang Dikdaya Menghidupi Diri Sendiri Dan menjadi Manfaat Bagi sekitar Dengan Berlandaskan Relevansi Pada Kemajuan Zaman Nahdlatul Tujjar Fes Adalah Sebuah Panggilan Untuk Generasi Muda Nahdlatul Ulama Berbuat Untuk Bangsa Agama Dan Negeri Sekarang Adalah Zaman Digital Dan Kolaborasi Dimana Siklus Ekonomi Sudah Menjadi Sebuah Hal Yang Transparan Dan Bisa Ditelusur Hulu Hilirnya Masa Ini Adalah Dimana Stakeholder Dan Pelaku Kegiatan Ekonomi Saling Melengkapi Satu Sama Lain Mewujud Padanah Dutut Tujar Fes Yang Digelar Mulai Tanggal 1 Sampai 7 Februari 2023 Bertemunya UMKM Kementerian Perusahaan Dan Inovator Dalam Satu Gelanggang Untuk Bangkit Bersama Menyiapkan Generasi Emas 2045 Anak Cucu Kita Untuk Berdikari Dan Menjadi Manfaat Bagi Bagi Dirinya Sendiri Dan Sekitarnya Nah Zotut Tujar Fes 2023 Akan Menghadirkan Forum Talkshow Inklusif Keuangan Forum Inovasi Dan Bisnis Forum Startup Dan Modal Ventura Forum Temu Usaha UMKM Forum Temu Digital Marketing Forum Inklusi Keuangan Forum Supply Chain Dan Logistik Forum Industri Robotika Indonesia Sebuah Ikhtiar Peradaban Untuk Mendikdayakan Nahdlatul Ulama Menjemput Abad Kedua Menuju Kebangkitan Baik Boleh Sekali lagi Kita berikan Tepuk tangan Yang luar biasa Untuk malam Hari ini Dan pastinya Kita sudah Saksikan Bersama Sebuah Video Yang sangat Luar biasa Yaitu Video Embryo Peradaban Betul Sekali Dan Selanjutnya Ini Akan Ada Sambutan Ketua PCNU Sido Arjo Kau Persilahkan Kepada Yang terhormat Bapak Kiai Haji Jainal Al-Bidin Kau Persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum wahlulauku jadam min lisani yafkahu kawli amma ba'du hadratal kiram para kiai, para alim para ulama, para bunyai yang selalu kami ta'ati para asadidhu asadidah yang kami muliakan demikian juga yang kami hormati, kami muliakan jajaran pengurus besar Nahdodul Ulama yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini jajaran panitia pusat pelaksanaan satu abad Nahdodul Ulama yang alhamdulillah ditempatkan di Kabupaten Sidoarjo Koordinator Nahdodul Tujjar yang pada malam hari ini kita buka bersama-sama dan akan kita saksikan selama seminggu ke depan Haldirin Haldirot yang dimuliakan oleh Allah Bapak Bupati yang juga kami muliakan kami hormati seluruh Haldirin yang berbahagia pada kesempatan yang berbahagia ini tiada kata yang patut kita haturkan kecuali rasa syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena kita pada malam hari ini bisa bermuajah bisa berkumpul bersama-sama menyaksikan sebuah acara yang memang luar biasa yang alhamdulillah Kabupaten Sidoarjo dipercaya oleh PBNU untuk menjadi sahibul baik dalam rangka-rangkaian peringatan satu abad Nahdodul Ulama mudah-mudahan ini akan memberikan keberkahan yang luar biasa khususnya untuk Sidoarjo dan umumnya untuk Indonesia tercinta Salatullah wassalamuhu mudah-mudahan tetap terhaturkan pada baginda Rasulullah Muhammad s.a.w Allah ms.a.w Allah ms.a.w Allah ms.a.w Allah ms.a.w Alhamdulillah Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah kami sebagai pengurus cabang Nahdodul Ulama merasa bangga merasa bersyukur merasa bahagia karena PCNU Sidoarjo langsung maupun tidak langsung akan terlibat dalam helatan yang luar biasa ini bahwa helatan peringatan satu abad Nahdodul Ulama menjadikan daya tarik yang luar biasa haibah dan kewibawaan Nahdodul Ulama pada hari ini benar-benar ditampakkan oleh Allah s.w.t sekian banyak atau ratusan ulama dunia kepingin datang ke Indonesia respon masyarakat Sidoarjo juga demikian tanpa kita minta banyak masyarakat kita jamaah kita tanpa kita minta mereka mengikhlaskan dirinya rumahnya ditempati oleh para jamaah yang berkunjung ke Sidoarjo tanpa kita minta para jamaah yang ada di Sidoarjo merelakan membuat nasi bungkus nasi bungkus yang akan didistribusikan pada saat perhelatan puncak pada tanggal tujuh nanti ini menandakan bahwa Nahdodul Ulama memang mempunyai daya tarik yang luar biasa yang tertarik kepada NU tidak hanya masyarakat jamaah Nahdodul Ulama orang-orang di luar Nahdodul Ulama respon dan tanggapannya terhadap perhelatan ini sangat-sangat luar biasa siapa kita oleh karenanya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah momentum ini menjadi momentum yang luar biasa dan jangan sampai kita tinggalkan sekali dalam kehidupan kita kalau kita tidak hadir di tengah-tengah perhelatan satu abad Nahdodul Ulama akan menjadi kerugian yang luar biasa dan kita hadir di sana di sini adalah juga dalam rangka menjemput keberkahan dari Nahdodul Ulama dan mudah-mudahan semuanya yang terlibat apakah yang menjadi panitia apakah yang menjadi peserta apakah yang berkunjung apakah yang hadir untuk memeriahkan mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbil Alamin Kami sebagai PCNU Sederjo sekali lagi menyambut baik dan kami selalu terus bergerak terus merapatkan diri terus melakukan koordinasi baik dengan panitia di tingkat pusat maupun di tingkat internal internal Kabupaten Sederjo malam hari ini dan tujuh hari ke depan merupakan momentum yang paling istimewa bagi kita sekalian mengapa berangkat dari adanya Nahdodul Tujar dibuka kembali ditampilkan kembali semangat Nahdodul Tujar diakui atau tidak diakui warga Indonesia sebenarnya mayoritas adalah orang Nahdodul Ulama dari orang Nahdodul Ulama itu mayoritas pula orang-orang yang punya kegiatan-kegiatan ekonomi sebenarnya mayoritas adalah warga Nahdodul Ulama momentum ini mudah-mudahan akan menjadi semangat bagi kawan-kawan semua sahabat-sahabat semua menjadi semangat bagi kader-kader Nahdodul Ulama yang mempunyai usaha mempunyai ikhtiar ekonomi sehingga ini menjadi momentum untuk menunjukkan kepada masyarakat Sidoarjo khususnya dan seluruh jamaah se-Indonesia yang hadir nanti bahwa Sidoarjo memang UMKM-nya luar biasa dan Nahdodul Ulama punya peran strategis dan penting dalam mengembangkan UMKM di Kabupaten Sidoarjo mudah-mudahan ini akan memberikan inspirasi yang luar biasa kepada kader-kader Nahdodul Ulama untuk terus bekerja terus semangat dalam rangka melanjutkan keinginan para muasis Nahdodul Ulama yang pada zaman dulu sudah diawali dengan terbentuknya Nahdodul Tujar saya pikir itu yang bisa kami sampaikan kami terima sekali lagi terima kasih dan mengajak kepada seluruh warga Sidoarjo sekali lagi mengajak seluruh warga Sidoarjo tidak hanya kader Nahdodul Ulama tapi seluruh warga Sidoarjo yang jumlahnya sekitar dua juta setengah untuk bersama-sama hadir di alun-alun dalam rangka melihat menyaksikan memberikan untuk mendapatkan inspirasi usaha inspirasi ikhtiar ekonomi agar kemajuan ekonomi dan kemandirian ekonomi di Nahdodul Ulama akan semakin terasa terwujud untuk kita semua demikian terima kasih dan mohon maaf kami akhiri wallah mu'afiq lakwami tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kita baiklah waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bapak baiklah bapak dan ibu hadirin semakin dekat dengan acara seremoni pembukaan Nahdlatul Tujarves pada malam hari ini tapi sebelumnya akan ada sambutan dari sekretaris panitia resepsi puncak satu abad Nahdlatul Ulama kami bersilakan kepada yang terhormat Bapak Abdul Hakam Akso kami bersilakan Boleh kita berikan tepuk tangan untuk beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a wa nasoro wa walah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd yang saya hormati yang saya hormati ketua PCNU kabupaten Sidoarjo Bapak Kiai Haji Zainal Abidin beserta seluruh jajarannya saya lihat ada mas senior saya mas Agus Ubaidillah senyumnya mengembang walaupun beliau lelah saya tahu kami semua tahu beliau lelah berdua bertiga ini melayani tamu-tamu dari berbagai penjuru sekali lagi terima kasih panjenengan sambutannya luar biasa servisnya luar biasa sudah dua bulan ini mungkin panjenengan semua kurang tidur mungkin istirahatnya terganggu pekerjaannya bahkan mungkin terganggu tapi insyaallah barokah dan akan diganti dengan yang lebih baik tentu oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah ma'amin yang saya hormati Abuya Kiai Faisal Saimima ini Kiai dari Ambon tapi beliau ini PBNU walaupun teman saya tapi mulai sekarang saya memanggilnya Kiai walaupun cangkruan bareng minum kopi bareng di Warkop tapi beliau sekarang Kiai saya kalah satu langkah di belakang beliau yang saya hormati sahabat sahabat saya sahabat Adin Joharudin koordinator Nahdotur Tujarves walaupun jabatannya mentereng sebagai komisaris PT POS Indonesia tapi dalam hal ini beliau disini adalah anak buah saya karena saya panitia puncaknya beliau ini anak dari panitia ini sub dari kepanitiaan yang saya hormati Habib Hussein Habib Hussein Ja'far Alhadar saya termasuk viewer dan subscriber enggak kalau subscriber mungkin belum tapi viewer karena yang banyak beredar di saya di handphone saya ini adalah potongan-potongan atau quote-quote yang menarik dari panjenengan bib luar biasa ini Habib muda inovatif dan digemari oleh kalangan muda Nodol Ulama Bapak-Bapak hadirin hadirat ibu-ibu sahabat-sahabat dan adik-adik yang kami banggakan Alhamdulillah pada malam-malam ini untuk kesekian kalinya selama dalam waktu dua bulan ini saya sambutan jadi sudah capek sambutan Pak saya tapi karena demi melaksanakan amanah dari Panitia Pusat dan juga tentu dari PBNU Pak Kiai Faisal apa boleh buat capek ngantuk tetap harus kita laksanakan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Bupati yang kebetulan mungkin hari ini berhalangan Bapak Kiai Haji Ahmad Mufdor Ali atau mungkin ada yang mewakili mungkin jajaran OPD-nya Kepala Dinas UMKM dan seterusnya sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas sambutan dan servisnya pelayanannya bagus sekali Bapak-Bapak Ibu-Ibu Saudara-saudara sahabat-sahabat warga Sidoarjo harus berbangga karena pada malam hari ini walaupun panggungnya kecil kursinya cuma sedikit Bapak-Bapak harus berbangga karena ini diliput oleh media nasional bahkan internasional yang kedua Bapak-Bapak Ibu-Ibu semua harus bersyukur dan perlu berbangga berbangga hati karena apa karena walaupun yang datang memang yang diundang sedikit tapi yang datang meluber Pak sampai ke kanan ke kiri dan ini datang dari Sabang sampai Merauke Bapak-Bapak saya tidak bohong bisa saya sebutkan nanti tolong berdiri ada kader NU terbaik dari Nusa Tenggara Timur sahabat Haji Jakaria Ridwan Puato silahkan berdiri ini NU dari lahir sampai mati bahkan mungkin sampai di surga nanti tetap akan mendirikan PCNU mungkin beliau ini kalau diizinkan nanti ya di surga Bang Jack panggilannya ini juga senior kami semua hampir semua jajaran Banser dan sahabat-sahabat NU di Jakarta kita mengenal beliau karena sering dimintai tolong untuk hal-hal yang sifatnya ada hubungannya juga dengan Nahdotutujar ini finance-finance itu beliau tokohnya para bapak para kiai para ibu dan sahabat-sahabat sekalian jadi forum Nahdotutujar ini adalah bagian atau mungkin awalan dari perayaan resepsi puncak satu abad Nahdotun ulama oh iya saya lupa ada idola saya Cak Sodik luar biasa Cak Sodik selamat datang saya sudah dua kali melihat beliau secara live langsung tapi kali ini jauh lebih dekat saya agak groginya nyun saya Pak Kiai bukan karena di depan Habib Hussein bukan karena di depan Pak Kiai Zainal bukan di depan Mas Agus bukan karena di depan PPNU tapi agak grogi karena melihat idola saya Cak Sodik ini forum inovatif Nahdotu Jarves ini kita bisa melihat ada boot-boot dan stand-stand yang isinya itu di samping makanan tradisional tapi sebagian juga sudah tersentuh tangan-tangan inovatif dari kader-kader NU ini kita patut bersyukur karena ini mungkin forum yang kesekian kalinya setelah berkali-kali kita mengadakan forum seperti ini terutama inovasi di bidang ekonomi Bapak-bapak terutama sahabat-sahabat Ansor, PMI, Banser Ibnu, IPPNU, Fatayat jangan mau kalah Cak Sodik aja dari dangdut diinovasikan menjadi dangdut koplo masa kita kalah iya Cak Sodik ya Cak Sodik ini kan kalau dangdutnya dangdut biasa dangdut Melayu biasa mungkin viewernya sedikit atau mungkin penggemarnya sedikit tapi karena inovasi dari Cak Sodik akhirnya Cak Sodik ini bisa mendunia dan Bapak-Bapak terutama sahabat-sahabat anak-anak muda NU jangan mau kalah sama Cak Sodik apalagi Bapak-Bapak semua sudah dikader di NU sudah diberi pendidikan akidah pendidikan koorganisasian bahkan juga pendidikan ekonomi jangan mau kalah teruslah berinovasi salib Cak Sodik jangan mau kalah sama Cak Sodik jangan mau kalah juga sama Habib Habib Hussein Jafar jangan cuma menjadi penggemarnya beliau buatlah beliau ini justru mengembari kita menjadi penggemar kita ayo kita bersaing BIM saya juga agak jengkel ini Habib Hussein ini awalnya saya gak terlalu terlalu ngeh gitu tapi lama-lama yang nonton banyak dan semakin lama HP saya semakin sering dikirim minta di Jabri atau di grup itu potongan-potongan quotes-quotes yang menarik lama-lama tak lihat juga menarik karena ada inovasinya disitu ada unsur inovasinya karena itu ini forum yang pas di samping dihadiri oleh walaupun sedikit jumlahnya ada dari Sabang sampai Merauke ada dari Sumatera dari Riau dari Ambon Bapak Faisal Saimimah beserta pasukannya ini banyak juga saya lihat banser-banser yang dari Ambon dari NTT dari Bali Jawa Tengah Jawa Barat DKI ada juga yang dari apa namanya Sumatera sahabat Timbul Pasar Ibu ada sahabat siapa lagi sahabat Bikri tadi saya lihat kita harus berbangga dan kita harus bersyukur sesederhana apapun forumnya yang penting isinya dan yang paling penting lagi bermanfaat wabil khusus kepada warga masyarakat si Doarjo mudah-mudahan ini adalah pertanda bahwasannya ekonomi kita mulai membaik mudah-mudahan ini pertanda bahwasannya Nahdlatul Ulama melalui Nahdlatul Tujarnya membawa perbaikan atau peningkatan dari sisi ekonomi dan tentunya kalau si Doarjo ekonominya naik ekonominya meningkat tentu juga berimbas positif pada perekonomian Jawa Timur dan tentu juga berimbas positif pada perekonomian nasional negara kita tercinta Republik Indonesia karena itu sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya karena suksesnya acara ini juga mencerminkan kesuksesan acara puncak Satu Abad Nahdlatul Ulama nanti dan suksesnya acara ini juga mencerminkan suksesnya Tuan Rumah dalam memberikan servis dan pelayanan kepada kita semua sebagai tamu sekali lagi kita memberikan aplos yang meriah buat Tuan Rumah karena kami memahami kalau Habib Jafar ini kita mungkin bisa berbeda kalau katanya orang paling balik itu adalah orang yang paling banyak memberi manfaat saya kok memaknai manfaat itu sebagai pelayanan atau servis kenapa Bandung disebut sebagai Paris Van Jafar karena warga Bandung mereka berdandan menata diri gedung-gedungnya dibuat seindah mungkin bahkan tampilan-tampilan orang-orangnya juga dibuat seindah mungkin dan mereka mendeklarasikan diri sebagai kita ini kota servis silahkan bapak-bapak datang kita servis apapun ada disini jadi kalau anfa'um ninnas kita bisa manai anfa' itu bermanfaat itu ya servis melalui pelayanan entah itu pelayanannya sifatnya jasa ataupun barang nah hari ini kita bisa menyaksikan ratusan bud sudah berdiri ini hanya sebagian kecil sepertujuh mungkin ya karena ada tujuh titik nanti yang akan berdiri sampai dengan tanggal tujuh nanti dan sedikit banyak ini ada campur tangan saya karena ada tanda tangan saya untuk berizinnya bud ini jadi tepuk tangan juga buat saya saya dari tadi kok gak ada yang tepuk tangan jadi sampai tanggal tujuh nanti ini saya dengar ada sahabat Joe ini ini ada orang yang pernah disindir sama Bip Jafar ada pertanyaan bagaimana kalau orang bertato ini ada ansur banser tato-nya banyak tapi insya Allah ini mantan preman tapi sudah insaf ini beliau ini salah satu salah satu tim inovatornya Gojek salah satu tim inovatornya perusahaan yang memang kita adalah konsumennya ini beliau ini dan sekarang mengabdikan diri kenal tato-tato ulama melalui gerakan pemudaan seharusnya patut kita apresiasi jadi tato-nya gak usah dihapus ya Bibiah supaya apa namanya sholatnya tetap sah gitu ya sah tidaknya kan urusan justi Allah sekali lagi terima kasih dan sekali terakhir kali saya memberikan himbawan kepada bapak-bapak para kiai sahabat-sahabat terutama anak-anak muda mari kita bersama-sama mensukseskan resepsi puncak satu abad ini terutama nanti di puncaknya tanggal 7 Februari 2023 di Gor Delta Sidoarjo disana ada banyak sekali bahkan hampir semua kebutuhan yang sekiranya menjadi kebutuhan harian masyarakat kebutuhan harian warga masyarakat seperti kita kita semua insya Allah ada disana disana ada forum jual beli ada forum konsultasi hukum ada forum pameran ada forum pijat memijat karena disana ada jasa juga ada forum internasional yang tanggal 6 nanti akan menjadipun akan mengakhirinya di Surabaya di Hotel Shangri-la yaitu Muhtamar Fiki Peradaban ada forum hiburan dimana nanti malamnya akan ada slang ada Roma Irama ada Kasima ada saya lupa terlalu banyak artis yang akan tampil disana dan mudah-mudahan ini semua di samping memberikan hiburan bagi kita semua di dunia tetapi juga mencerminkan bahwasannya Nahdlatul Ulama ada di semua bidang Nahdlatul Ulama ada di semua sendi-sendi kehidupan dan Nahdlatul Ulama selalu menjadi aktor kemajuan negara kita NKRI tercinda sekali lagi jangan lupa untuk hadir tentu saja membawa sangu karena bapak-bapak sahabat-sahabat baik yang jomblo maupun yang punya gandengan baik yang menikah ataupun yang belum menikah monggo datang bawa semua keluarganya datang ke sana ikut meramaikan acara itu tidak lain dan tidak bukan hanya sekedar menikmati kegembiraan peringatan satu abad Nahdlatul Ulama ini dan bentuk rasa syukur kita karena sampai dengan satu abad ini kita masih berdiri kokoh kita masih berdiri menjulang dan kita masih dipandang sebagai kelompok penting dari bertahannya negara kesatuan Republik Indonesia ini semoga apa yang kita ikhtiarkan bersama-sama bermanfaat dan tentunya barokah mempunyai nilai mempunyai makna bagi kita semua warga Nautatul Ulama dan tentu saja pada umumnya warga negara Republik Indonesia wabil khusus warga Kabupaten Sidoarjo sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Hakam sekali lagi boleh minta tepuk tangan yang meriah Sidoarjo mana suaranya Sidoarjo Tuhan rumah pada malam hari ini betul sekali dan tadi seperti yang disampaikan oleh beliau katanya nanti tanggal 7 di puncak acara itu akan kedatangan artis-artis nasional yang luar biasa jadi umum masyarakat Sidoarjo boleh berbondong-bondong langsung nanti tepat tanggal 7 Februari bisa datang ke Gor Sidoarjo betul sekali namun sebelumnya acara pada malam hari ini juga kedatangan bintang tamu yang sudah ditunggu-tunggu sabar dulu kita akan persembahkan dan beri tepuk tangan yang meriah kita akan perkenalkan dulu bahwa malam hari ini nanti akan ada Habib Hussein Jafar Alhadar dan juga ada Cak Sodik New Monata dan yang pasti akan diiringi oleh musik gabus dari El Sika sabar dulu ya yang mau nyanyi bareng ya baik Bapak Ibu hadirin sekalian selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan dari Wasakjen PBNU yang terhormat Abuya Faisal Semina dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah yang saya hormati yang saya hormati ketua PCNU Kabupaten Sidoarjo Jai Haji Jainal Abidin beserta jajarannya ini ada senior saya juga selaku sekretaris PCNU yang saya hormati Habib Jafar sama seperti Masakan saya juga salah satu viewer yang sering mengikuti beliau dan memang trennya tren anak muda meskipun jabatan saya wakil sekjen PBNU tapi saya masih muda masih anak muda jadi masih mengikuti beliau yang saya hormati sahabat Adin Jauharudin ketua panitia pelaksana festival Nahratu Tujar ini beliau kalau di Ansor saya masih anak buah beliau karena beliau adalah bendahara umum gerakan pemuda Ansor saya masih di bawah beliau yang saya hormati ini sahabat saya sahabat Hakam tadi beliau menyebutkan saya sudah selangkah lebih dari beliau tetapi dalam kepanitiaan ini saya anak buahnya beliau karena beliau sekretaris panitia saya ditugaskan hanya ngurusi acara di dalam stadion jadi secara otomatis saya menjadi anak buahnya pahakan di resepsi puncak satu abad Nahratul Ulama Bapak Ibu sekalian yang saya hormati acara satu abad Nahratul Ulama atau memasuki abad kedua Nahratul Ulama ini dirancang oleh PBNU bukan hanya sesaat atau yang saat ini kita dengar yang saat ini akan kita laksanakan di Sidoarjo ada beberapa rangkaian acara yang sudah dilaksanakan oleh Nahratul Ulama ada NU Women kemudian ada Religion Tenti kemudian ada juga pekan olahraga Nahratul Ulama terakhir adalah ada anugerah toko An-Nahla tanggal 31 Januari kemarin di Taman Mini Indonesia Indah dan insya Allah resepsi puncak satu abad akan dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2023 tadi disampaikan oleh sahabat Hakam bahwa acara festival ini adalah salah satu sub acara dari resepsi puncak satu abad Nahratul Ulama acara ini dalam catatan saya catatan kami ini adalah acara terpanjang kedua dalam rangkaian kegiatan satu abad Nahratul Ulama pertama adalah pekan olahraga Nahratul Ulama itu kegiatannya 8 hari di Solo dan ini tercatat 7 hari kalau dari jadwal saya lihat 7 hari artinya terpanjang kedua meskipun dia hanya sub bagian acara resepsi tapi terpanjang kedua terpanjang kedua karena acara ini 7 hari 7 hari insyaallah akan dilaksanakan di Sidoarjo yang tadi sudah dilaporkan atau disampaikan oleh ketua panitia Bapak Ibu sekalian rangkaian demi rangkaian acara memasuki abad kedua Nahratul Ulama dari Nahratul Ulama sendiri ingin menunjukkan kepada seluruh masyarakat masyarakat dunia bahwa Nahratul Ulama siap memasuki abad kedua dengan segala tantangannya dengan segala tantangannya maka acara demi acara dalam memasuki abad kedua Nahratul Ulama disiapkan sedemikian rupa untuk menjawab tantangan abad kedua maka insyaallah nanti pada tanggal 7 Februari seluruh acara tersebut atau rangkaian rangkaian acara satu abad Nahratul Ulama itu akan dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi satu acara yang yang sangat kita ingat sepanjang hidup kita sepanjang hayat kita acara yang kemudian disiapkan sedemikian rupa sehingga sehingga kita kemudian akan bangga menjadi kader Nahratul Ulama menjadi anggota Nahratul Ulama menjadi bagian dari Nahratul Ulama maka yang tadi disampaikan oleh Sekretaris Panitia jangan lupa pada tanggal 7 Februari nanti datanglah beramai-ramai datanglah beramai-ramai insyaallah acara ini akan dihadiri lebih dari satu juta setengah warga Nahratul Ulama sedunia informasi yang sudah kami dapatkan dari Panitia bahwa kegiatan ini tidak hanya dihadiri oleh warga Nahratul Ulama sejawa timur tidak hanya warga Nahratul Ulama sejawa timur tetapi dari berbagai belahan dunia insyaallah akan hadir informasi yang kami dapatkan warga Nahratul Ulama dari Malaysia dari Singapura itu sudah akan memasuki si Doardyo untuk sama-sama bersama kita dalam mengikuti resepsi puncak satu abad Nahratul Ulama maka Bapak Ibu sekalian ajaklah seluruh handai tulang kita mari kita catat kita sebagai bagian dari acara resepsi puncak satu abad Nahratul Ulama demikian yang bisa saya sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam mohon izin kiranya berkenan Abuya untuk bisa berada di atas panggung karena nanti Abuya Faisal Zaymima akan memimpin pembukaan Nahdlatul Tujar Fest pada malam hari ini boleh minta tepuk tangan yang meriah hadirin dan kami juga turut mengundang kepada Sekretaris Panitia resepsi puncak satu abad Nahratul Ulama Bapak Abdul Hakam Akso untuk turut naik ke atas panggung dan juga Koordinator Nahdlatul Tujar Fest Basar UMKM Kuliner dan Inovasi Bapak Adin Jauhar Rudin beserta Ketua PCNU Kiai Haji Zainal Abidin untuk turut naik ke atas panggung Monggo dipersilahkan untuk bisa naik ke atas panggung nanti Abuya akan memukul Darbuka dari hitungan ketiga Abuya ya baik Sido Arjo sekali lagi boleh minta tepuk tangan Sido Arjo Sesaat lagi secara simbolis Abuya akan memukul Darbuka yang nanti kita akan countdown bersama Cens iya tunggu abah-abah dari saya baik Abuya tunggu abah-abah dari Aurel Hermansia dan juga Atah Lilintar ya mbak baik media baik rekan-rekan media pastikan sudah terekod dan didokumentasi baik Abuya sudah siap sudah siap kalau begitu langsung saja kita hitung bersama-sama dalam hitungan 3 2 1 dan dengan dibukulnya Darbuka maka Nadlatun Tujar Fest resmi dibuka terima kasih terima kasih Abuya mukunya kenceng banget ya baik kami mohon untuk Abuya beserta jejaran untuk bisa berfoto bersama terlebih dahulu baik Abuya jangan nervous Abuya bisa keep smile senyum lebar karena betul tadi kata Bapak Adin ya ini saatnya kita harus berbahagia bergembira bersama betul karena ini adalah kebahagiaan kebersamaan dengan warga Sido Arjo sekaligus memeriakan di Nadlatun Tujar Fest sampai dengan 7 hari ke depan baik terima kasih sekali lagi Bapak untuk sudah meresmikan acara pada malam hari ini ya dan pastinya sekali lagi Sido Arjo sekali lagi mana suaranya tepuk tangannya beriah mari kita sukseskan resepsi puncak satu abad NU betul sekali nah tadi sudah diresmikan sudah seremonial dengan Abuya memukul darbuka ini sesaat lagi Kak Jamil ini kita akan ketawa akan dikocok perutnya dengan salah satu bintang tamu kita Komika ada siapa ada siapa ada yang tahu kira-kira disini siapa Sido Arjo oke baik langsung saja bersama-sama kita akan undang untuk bisa naik ke atas banggung ini dia Habib Hussein Jakbar Al-Hadar wuuh wuuh ngeprank habaib itu loh kan seharusnya nah di ini tuh hormat habaib kok malah diprank habaibnya loh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sengaja saya buka dengan hamdallah agar jenengan semua masih yakin saya seorang habib ya karena sudah kadung diperkenalkan sebagai komika jadi saya harus mengembalikan kewibawaan saya sebagai seorang habib ini amanah dari kanjeng nabi loh gak main-main kita ini dan yang terhormat kehaji alizain ala abidin dan jajaran PJNU kota Sidoarjo kemudian seluruh jajaran dari PBNU dari pusat sampai daerah dan kepada seluruh pejabat dari Sidoarjo senang sekali pada malam hari ini saya berada di tengah-tengah Nahdlatul Tujjar Festival sebagai salah satu rangkaian utama dari satu abad Nahdlatul Ulama walaupun saya agak bingung ya sebenarnya ini saya ya apa mau stand up apa ya cerama apa ya nyanyi saya gak tahu kayaknya panitia ini berpikir pokoknya hadirkan aja Habib Ja'far ngapain Habib Habib tahulah apa yang harus dilakukan jadi akhirnya yaudah beginilah jadinya saya ngeliat panggungnya aja panggung sebesar ini di alun-alun sebesar ini itu saya harus ngapain aja sudah bingung ini serius untuk pertama kalinya Habib di prank itu saya diundang Muhammadiyah juga pernah kan tapi gak di prank sama Muhammadiyah seharusnya yang nge-prank saya itu kan Muhammadiyah ya bukan NU tapi senang sekali berada di tengah-tengah rangkaian resepsi puncak Nahdlatul Ulama seratus tahun atau satu abad NU dan yang selalu kita gembirakan dan banggakan dari Nahdlatul Ulama adalah bahwa kita meyakini musik tidak haram jadi Cak Sodik dan kawan-kawan selalu menjadi tamu penting di setiap seremonial Nahdlatul Ulama NU karena hidup itu kalau gak ada musik agak repot karena saya setuju musik itu haram itu saya setuju tapi tiga jenis musik saja yang pertama kalau spellingnya salah ada tambahan huruf R musrik nah itu haram kemudian kemudian yang kedua kalau yang nyanyi fales itu musiknya haram karena kata Nabi Muhammad la doror wa la diror seorang muslim seorang mu'min itu jangan sampai mengganggu orang lain apalagi mencelakakan orang lain nah suara yang sumbang itu bisa mencelakakan orang lain kalau gak percaya saking mangkelnya Cak Sodik sama suara yang sumbang itu sampai dia bikin lagu kenal podgrong R.A. King itu itu musuh saya dalam dakwah itu R.A. King musuh saya itu bukan orang kafir bukan orang non muslim bukan siapa-siapa R.A. King karena sekali dia lewat itu saya harus retake ceramah saya di Youtube karena dia mengganggu audio R.A. King itu itu kalau anda perhatikan itu 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 kedengarannya memang kayak tapi kalau disimak dengan hati itu artinya padahal kita diajarkan untuk tadi khairun nas anfau humlin nas bermanfaat kepada orang lain dan seminimal-minimalnya manfaat itu tidak mengganggu orang lain ini kok iso yang mengganggu orang kesana kemari terus kok dia itu bisa tahan gitu gak gak ngerasa terganggu dengan bunyi kenalbotnya nah yang ketiga musik yang haram itu kata Jaluddin Rumi seorang sufi besar dari Persia adalah suara sendok dan garpumu ketika kau makan sedangkan tetanggamu kelaparan itu tiga musik itu yang haram dalam Islam selebihnya musik itu halal bahkan baik saya sebut baik kenapa karena begitu banyak dahwaa Islam itu justru didukung oleh musik dan semakin besar pengaruhnya karena musik ada Bang Haji Roma Irama yang nanti tanggal 7 juga akan perform kemudian ada juga Bimbo ada banyak sekali musisi-musisi yang menyampaikan nilai-nilai Islam melalui musik dan seandainya tidak pakai musik mungkin akan kurang jos sampai coba aja bedakan antara solawatan pakai musik dan solawatan tidak pakai musik kalau pakai musik kan terasa sekali kehadiran Nabi Muhammad begitu syahdu kita mengikuti solawatan ketika pakai musik solatullahu salamullahu ada gendangnya ada hadro dan lain sebagainya enak Habib Syekh mau dari maghrib sampai subuh kalau pakai musik solawatannya bertahan orang itu tidak goyang dari tempatnya tapi coba tidak pakai musik salatullahu salamullahu hara tuha rasulillah itu untuk orang yang level imannya tinggi untuk orang yang level imannya tinggi pastilah salawat itu akan terasa sahdunya karena kekuatan salawat itu adalah pada salawatnya karena yang mengajarkannya Allah langsung dan Allah sendiri yang pertama melakukan sebagai telada tapi kalau orang yang iman-imannya model kita ini kita yang di sebelah kanan dan kiri yang di tengah enggak sholat subuh jam setengah tujuh setengah lapan enggak punya duit minjem ke pinjol itu repot di hp enggak ada aplikasi Quran adanya aplikasi micir itu pasti repot sudah untuk merasakan kesahduan salawat karena karena pada hatinya itu ada masalah sehingga sulit merasakan kenikmatan salawat tanpa lagu karena itu kita butuh alunan-alunan musik untuk kemudian membuat kesahduan salawat itu semakin terasa bahkan saking dahsyatnya musik musik itu bukan hanya bisa mempropaganda sesuatu yang baik menjadi lebih baik atau yang baik menjadi luar biasa tapi musik itu bahkan bisa membuat sesuatu yang buruk menjadi baik menjadi seolah-olah baik contohnya ada orang kepleset kulit pisang kemudian jatuh ketika kita melihat itu tanpa musik mungkin kita akan bersedih karena melihat orang jatuh tapi coba dikasih musik warkop DKI itu itu pasti kita ketawa padahal orang kena musibah jadi dahsyatnya musik itu bisa membuat orang menertawakan musibah yang itu dosa dan karena itu kalau dibiarkan musik akan digunakan sebagai alat untuk berbuat dosa oleh orang-orang di luar sana karena itu nahdlatul ulama kemudian memetamorfosakan musik menjadi sesuatu yang mengajak orang pada kebaikan dengan musik jadi insyaallah insyaallah nanti ya cak sodek dan kawan-kawan ini masuk surga sama gitar-gitarnya sama gendang-gendangnya biar di surga dia tetap fungsinya adalah menghibur kita kalau bukan karena syafaatnya para habaib para kiai kalau bukan karena keberkahan para habaib dan para kiai dia saya pesimis masuk surga jadi nanti masuk surganya itu karena kepentingan untuk menghibur para habaib dan kiai yang ada di surga agar bisa tetap solawatan dengan enak senang sekali saya berada di seratus tahun karena angka satu abad itu bukan angka yang biasa-biasa saja untuk kita bisa bertahan sampai satu abad butuh kekuatan yang besar yang pasti kekuatan itu tidak datang dari manusia saja tapi dia datang dari kekuatan Allah karena itu kita sebagai seorang muslim meyakini setiap seratus tahun maka akan lahir mujadid-mujadid pembaharu-pembaharu yang akan membawa nilai-nilai yang jauh lebih besar untuk kehidupan kita sebagai umat islam dan umat manusia secara umum nah satu abad nahjadul ulama bukan perkara yang biasa ini adalah perkara yang luar biasa mempertahankan satu jama'iyah selama satu abad itu butuh kekuatan yang besar yang bukan hanya datang dari manusia tapi dia harus datang dari Allah karena itu Nabi katakan Yadullah ma'al jama'ah Allah selalu hadir mengurus orang-orang yang berkumpul dalam jama'iyah dalam perkumpulan yang baik apalagi ini perkumpulan baik yang sudah berusia satu abad di bulan ini tentu pasti ada kekuatan besar dari Allah yang dianugerahkan kepada kita sebagai warga Nabi karena kumpul-kumpul kalau untuk hal yang positif itu repot tapi kumpul-kumpul untuk hal yang negatif itu gampang karena itu kekuatan Allah itu selalu ada pada perkumpulan yang baik karena kalau perkumpulan yang negatif itu gampang saking gampangnya perkumpulan untuk hal-hal yang negatif itu sampai orang yang berdebat di media sosial itu kalau dikasih satu hal yang negatif dalam bentuk link dia bisa berkumpul saking gampangnya karena itu ketika satu organisasi kebaikan bisa bertahan sampai satu abad dan memasuki abad kedua maka itu satu kekuatan yang besar dari Allah yang diridai oleh Allah yang menyebabkan Indonesia menjadi baik-baik saja karena kenapa? karena kata Allah dalam Al-Quran saya bacakan ayatnya biar Anda yakin saya habib Allah tidak akan mengazab satu kaum kalau di tengah-tengahnya ada Nabi Muhammad Allah tidak akan mengazab satu bangsa kalau di tengah-tengahnya ada Nabi Muhammad saya tanya siapa yang selalu menghadirkan Nabi Muhammad di bangsa ini dengan solawatnya dengan maulidnya dengan barzanjinya siapa kalau bukan Nahdlatul Ulama dan Allah tidak akan mengazab satu bangsa kalau masih rajin istigosa lajin istighfar kepada Allah lajin memohon ampun kepada Allah dan saya kembali tanya siapa yang selama seratus tahun ini bahkan sebelum bangsa ini didirikan yang menjaga bangsa ini dengan istighfar dengan istigosa dengan permohonan ampun kepada Allah kalau bukan Nahdlatul Ulama karena itu Nahdlatul Ulama menjaga bangsa ini bahkan sampai di sendi-sendi paling dasarnya yaitu secara spiritual agar kita tetap terjaga dari azab Allah tapi kok masih ada tsunami banjir bandang tagihan pinjol dan lain sebagainya Nah itu bukan azab itu namanya ujian azab itu datang karena Allah murka dan menegur kita tapi kalau ujian itu diberikan agar kita naik kelas karena kecintaan Allah kepada kita kecuali kalau Anda hari-harinya penuh dengan kemaksiatan kemudian kena lilitan utang kemudian ngomong kayaknya saya sedang diuji mohon maaf itu bukan diuji itu diazab jangan Anda gak pernah sekolah terus mengklaim wah saya ujian besok gak ada orang ujian itu pasti sekolah dulu jadi kalau Anda tidak wiritan tidak solawatan kemudian kena bencana menganggap oh saya diuji bukan ujian mohon maaf itu namanya azab dari Allah agar kita kembali nah karena itu kemudian yang kedua sebagaimana dikatakan oleh Nabi setiap 100 tahun pasti akan ada pembaharuan karena itu di tahun kedua nah di abad setiap satu abad pasti ada pembaharuan kata Nabi karena itu di abad kedua nah dotul ulama ini kita yakin seyakin-yakinnya bahwa akan ada berita gembira besar tentang pembaharuan nah dotul ulama di masa depan pasti karena ini tahun kedua maka sedang ada pembaharuan besar yang akan sampai ke nah dotul ulama yang itu akan menjadi berita gembira bukan hanya bagi nahdiin bukan hanya bagi umat islam tapi bagi seluruh rakyat Indonesia bahkan masyarakat dunia karena ini adalah abad kedua nah dotul ulama karena setiap satu abad maka akan lahir nilai-nilai baru yang jauh lebih dahsyat dari nilai-nilai sebelumnya karena itu kita bergembira di satu abad nah dotul ulama ini dan kegembiraan kita kita rayakan bukan hanya dengan istigosa bukan hanya dengan salawatan tapi dengan berbagai kulineran inovasi UMKM bazar dan lain sebagainya kita rayakan selama perayaan itu bukan perayaan-perayaan yang dilarang oleh Allah maka yaudullah ma'al jamaah maka Allah hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan rahmat dan ritonya kepada kita karena itu pada malam hari ini akhirnya Nahdlatul Tujjar festival ini sebenarnya adalah bagi saya satu tirakat untuk kita nyoba-nyoba jadi wali karena ciri wali sebagaimana ditegaskan oleh Al-Quran adalah dia selalu hidup dan memberikan kehidupan kepada apa yang ada di sekitarnya walaupun secara biologis dia sudah wafat karena Allah katakan bahwa jangan kamu kira orang yang baik itu ketika dia mati dia benar-benar mati dia hanya mati di matamu dia hanya hilang nyawanya tapi di sisi Allah dia tetap hidup mendapatkan rezeki dan rezekinya itu tumpah ruah kepada orang-orang yang ada di sekitarnya karena itu wali itu cirinya kalau ada dia ekonomi jalan ekonomi jalan karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau pergi ke bakkah maka bakkah itu dihidupkan oleh beliau bukan hanya dengan ilmu tapi dihidupkan dengan ekonomi karena itu kemudian bakkah berubah menjadi makkah dihidupkan peradabannya begitu juga Nabi Muhammad ketika beliau ke Yashrib beliau bukan hanya membangun masjid tapi yang kedua yang dibangun oleh Nabi Muhammad setelah masjid adalah pasar karena yang dihidupkan bukan hanya iman dan islamnya bukan hanya ilmu dan amalnya tapi juga ekonominya sehingga berubah Yashrib itu menjadi muadina al-munawwara yang menjadi peradaban yang kuat dan kokoh bukan hanya secara intelektual dan spiritual tapi juga secara ekonomi begitu juga Imam Ahmad al-Muhajir ketika beliau hijrah dari Basra Irak ke Hadramur di Yaman sana beliau itu membawa 10 onta yang diatasnya ditindihi dengan berbagai barang emas perak dan lain sebagainya untuk menghidupkan Hadramur sana Hadramur itu hadir maut siapa yang hadir ke sana mati saking matinya kawasan itu lembah itu tapi Imam Ahmad al-Muhajir ke sana membawa bukan hanya ilmu dan iman tapi juga membawa ekonomi sehingga masyarakat Hadramur kemudian hidup sampai saat ini itulah orang wali wali itu satu akar kata dengan wilayah karena orang wali pasti menghidupkan wilayahnya bukan hanya dengan ilmu dan iman tapi juga dengan ekonomi karena itu Almarhum Gustur walaupun sudah wafat sampai sekarang masih menghidupi orang-orang yang ada di sekitarnya kota amalnya itu isinya miliaran setiap bulannya ratusan juta sampai miliaran untuk menghidupi orang-orang yang ada di sekitarnya kita pergi ke Sunan Ampel makam Sunan Ampel di sekitarnya itu ada ratusan hingga ribuan UMKM yang hidup karena ada orang mati yang namanya Sunan Ampel bahkan saya pernah tanya ke salah satu UMKM saya ini saya beli tasbih kemudian saya tanya sampean berkah ya Sunan Ampel ya ada disini iya terus sampean ini berarti enak ya tiap hari ziarah oh enggak kata dia saya gak percaya ziarah kubur saya gak mungkin bohong ini bohong dosa jadi sampai orang yang tidak percaya kepada ziarah kubur pun diberikan rahmat dari orang yang ziarah kubur yaitu Sunan Ampel dari orang yang diziarahi saking tumpahnya sampai ke orang-orang yang gak percaya kepada ziarah kubur sebagaimana Allah walaupun jodoh di tangan Allah orang yang gak nyembah Allah tetap Allah kasih jodoh gak ada orang diboykot karena saya kenapa jodoh saya gak dateng-dateng ya oh kayaknya karena kamu ateis enggak orang gak nyembah Allah tetap Allah kasih jodoh nah itulah ciri wali dia dia berahlak dengan ahlaknya Allah dia mendapatkan tetesan rahmat dari Allah sehingga kalau ada dia disana hidup ekonomi yang ada di sekitarnya gustur Sunan Ampel kemudian para Sunan para wali para habaib semua kalau ada makamnya disana hidup ekonomi yang ada di sekitarnya nah kita ingin belajar dari mereka jangan sampai ketika ada kita justru ekonomi jadi lesu nah karena itu Nah Datu Tujar festival pada malam hari ini adalah tirakat untuk jadi wali ketika ada satu festival di tengah-tengah kita yang disenggalkan oleh kita secara umum oleh Nah Datu Ulama hidup UMKM yang ada di sekitarnya memberikan kehidupan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya karena kata Nabi sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain Nah Datu Tujar adalah organisasi yang menjadi embryo lahirnya Nah Datu Ulama beberapa tahun sebelum Nah Datu Ulama didirikan oleh Bahashim Ash'ari Nah Datu Tujar adalah tonggak bagi Nah Datu Ulama karena dakwah tanpa kekuatan ekonomi dia akan goyang bahkan dakwahnya Nabi Muhammad diriwayatkan kesuksesannya separuhnya karena hartanya Sayyidah Hadijah karena harta dari Sayyidah Hadijah bahkan Nabi Allah Nuh sebagaimana diceritakan dalam surat Nuh ayat ke-21 mengeluh kepada Allah karena sebagian umatnya dia tersesat kepada golongan-golongan lain karena uang karena harta benda maka itulah pentingnya kekuatan ekonomi dalam dakwah itu yang disadari oleh para mbah kiai yang agung yang mendirikan Nah Datu Ulama karena itu embryonya dari Nah Datu Tujar dipanggil orang-orang kaya yang hatinya penuh dengan kedermawanan untuk menopang dakwah Islam karena kalau dakwah Islam tidak ditopang oleh duit kita sendiri maka yang akan ngeduitin adalah orang lain kalau yang ngeduitin sudah orang lain maka kita mau ngeritik dia gak enak mau bikin acara dakwah Israq Mi'rad proposalnya ke satu perusahaan tiba-tiba perusahaan itu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai Islam mau dikritik di acara Israq Mi'rad ya gimana pengproposalnya dari dia karena itu kemandirian ekonomi disadari oleh para ulama para kiai yang menjadi pendiri Nahdatul Ulama dibikinlah Nahdatul Tujar agar kemudian kita memiliki kemandirian ekonomi inilah PR kita sekarang oleh karena itu kata ayah saya jadilah kamu sebagai seorang pendakwah sampai kamu bukan hanya bisa menolak amplop tapi bisa memberikan amplop kepada orang yang mengundang kamu nah karena itu tipis-tipis saya coba belajar kayak sekarang saya datang ke sini saya gak nerima amplop gak transfer nanti sama answer di QRIS saya bawa QRIS gak artinya kita belajar untuk mandiri dalam dakwah dengan kekuatan ekonomi kita sendiri agar kita bisa leluasa berdakwah dan ada terlalu banyak amalan-amalan Islam yang harus pakai duit haji pakai duit umroh pakai duit zakat pakai duit sedekah pakai duit semua pakai duit duit memang bukan semuanya tapi semua semua pakai duit sekarang karena itu kita akan berada di garis terdepan sebagai penggawa ekonomi untuk apa seorang muslim itu bukan tidak boleh kaya seorang muslim itu wajib kaya tapi kekayaan itu diorientasikan untuk kedermawanan untuk menopang dakwah Islam untuk menopang orang-orang yang kelaparan untuk menopang anak-anak yatim dan para janda-janda yang membutuhkan topangan ekonomi dari kita mari kita kembangkan ekonomi kita sampai suatu hari kita tidak lagi menikahi janda tanpa menafkahi tapi menafkahi tanpa menikahi ini dinikahi gak dinafkahi dosa dinafkahi tanpa dinikahi seharusnya begitu itu mungkin dari saya karena tadinya bingung tapi malah jadi panjang tapi paling tidak semoga ini menjadi renungan bagi kita dan semoga di seratus tahun atau satu abad Nahdlatul Ulama Nahdlatul Ulama menjadi organisasi jam'iyah Islamiyah yang kemudian menjadi kekuatan bukan hanya bagi umat Islam di Indonesia tapi bagi rakyat Indonesia seluruhnya dan bagi masyarakat dunia dimanapun mereka berada semoga NO di satu abad ini menjadi pohon yang lebih besar yang menaungi siapa saja yang ada di bawahnya bukan hanya bagian dari Nahdlatul Ulama bukan hanya kawan dari Nahdlatul Ulama bahkan musuh-musuh Nahdlatul Ulama kalau dia ingin mendapatkan barokah dan perlindungan dari Nahdlatul Ulama Nahdlatul Ulama siap untuk memberikan perlindungan kepada mereka karena kita tidak pernah diajari membenci orang buruk tapi kita hanya diajari membenci keburukan orang buruk kita tolong agar kita bisa jauhkan dia dari keburukan Wallahul muwafiq ila akwa mit tarik Nah ini ini bukti saya in Wallahul muwafiq kalau padahal kemarin di acara Muhammadiyah fastabikul khairat tergantung yang ngundang Wallahul muwafiq ila akwa mit tarik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon maaf Habib untuk tetap berada di atas tangguh Nah kalau tadi saya panggil Habib kan komika seorang komika sekarang saya ralat menjadi seorang Habib karena saya sekarang panggilnya sudah Habib nih tidak afdol kalau Habib juga memimpin doa untuk malam hari ini Monggo Habib Monggo Habib jadi tadi salah manggil saya jadi komika terus klarifikasi salah lagi biar bayaran double gitu Habib maksudnya kok ada para Kiai ada para senior saya yang disuruh doa mungkin apa diserahkan kepada para romo Kiai yang ada di depan saya untuk doanya Monggo Kiai Monggo diwakilkan Habib permintaan sesuai randonnya Habib disini soalnya Habib nanti amplopnya double yang yang NU banget itu tadi tuh pas pas mau nabuh darbuka yang di belakang micnya ditaruh di belakang gini terus itu NU gak ada di luar NU gitu gak disiapkan dan untung micnya pake kabel jadi kalo kresek-kresek kita gak curiga kalo gak pake kabel Kiai Madura itu dikasih mic gak pake kabel kemudian kresek-kresek kemudian diambil diganti yang pake kabelnya awalnya pake kabel kemudian kresek-kresek diganti sama mic yang bluetooth kemudian kata Kiai Maduranya ini NU kata dia yang ada kabelnya aja kresek-kresek kok sampean kasih yang gak ada kabelnya loh ya makin gak ada suaranya oh gak ini bluetooth ya Allah dia gak tau kalo itu bluetooth ya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa syafi'ina wa krati ayunina nabiyuna muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya Allah ya Tuhan kami jadikanlah perkumpulan ini perkumpulan yang dirahmati olehmu diritoi olehmu mendapat syafaat dari nabimu dan mendapat keberkahan dari orang-orang mulia yang telah wafat mendahului kami ya Allah ya Tuhan kami jadikanlah satu abad NU ini menjadi tonggak bagi lebih besarnya NU lebih majunya NU bagi kebaikan masyarakat bukan hanya yang nahtiin bukan hanya yang muslimin tapi seluruh masyarakat di Indonesia dan bahkan di dunia ya Allah ya Tuhan kami jadikanlah kami sebagai orang-orang yang berkhidmat secara totalitas secara penuh secara ehlas di jalan nahdlatul ulama kami jadikan keluarga kami keluarga yang mencintai dan mengabdi kepada nahdlatul ulama jadikanlah keturunan-keturunan kami hingga ketujuh kesembilan kesekian jadikanlah pecinta dan pengabdi nahdlatul ulama sehingga kami bisa masuk surga bersama nahdlatul ulama kami bisa masuk surga bersama para kiai bersama para habaib karena kami tidak yakin kami bisa menghuni surga karena amal kami melainkan karena syafaat Nabi Muhammad yang turun kepada kami melalui para kiai para habaib yang kami ikuti dan cintai sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirat hasanah wa kina adabal nar walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah terima kasih baik terima kasih sekali lagi kepada Habib Hussein Jafar Al-Hadar Habib untuk bisa berada tepat di atas panggung kami ingin memudahkan juga koordinator PPMU untuk bisa naik atas panggung berfoto bersama oke baik baik ketua PCNU Kabupaten Sidoarjong bersama Uwasek Jeng dan juga koordinator untuk membuat video bersama Habib baik bapak dan ibu hadirin sekalian kami informasikan kembali bahwa kegiatan Nahdlatu Tujar Fest ini selama tujuh hari betul ya Chance ya dan banyak sekali kejutan yang akan kita saksikan bersama dan kita ingatkan juga untuk anda semua jangan pulang dulu karena kita masih menyisakan satu bintang tamu lagi yang akan menghibur spesial untuk hari pertama kita berada di alun-alun Sidoarjong jadi sekali lagi jangan pulang dulu jangan kemana-mana dulu karena masih ada Cacah Sodik New Monata Coba sekali lagi kita pengen dengar suaranya Sidoarjo masih semangat Sidoarjo luar biasa terima kasih selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Hussein Ja'far Al-Hadar bersama Cacah Sodik dan Nahdin dari Sidoarjo dan sekitarnya mau mengundang para Nahdin dan seluruh umat Islam di seluruh Indonesia untuk menghadiri resepsi puncak satu abad Nahdlatul Ulama di Gor Delta Sidoarjo Jawa Timur pada 7 Februari 2023 mari kita ramaikan dan kita pulang dengan membawa keberkahan yang melimpah dari Nahdlatul Ulama Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh spesial buat Dolor-Dolor Sidoarjo dan sekitarnya warga Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia ojo lali lor teko tanggal bitu nang Gor Sidoarjo Terima kasih Baik Sekali lagi boleh minta tepuk tangan yang meriah Habib Hussein Ja'far Al-Hadar beserta seluruh beliau-beliau yang saat luar biasa ada Wasek JNPBNU Sekretaris Panitia Resepsi Puncak 1 Abad Nahdlatul Ulama dan juga Koordinator Nahdlatul Tujarves Basar UMKM Kuliner dan juga Inovasi Betul dan sekali lagi kita ingatkan untuk semua yang sudah hadir di kesempatan malam hari ini dan seluruh warga Sidoarjo jangan lupa untuk hadir dan saksikan terus karena 7 hari ke depan kita masih ada berada di alun-alun Sidoarjo dan puncak acara yang kita berada di Gor Sidoarjo dengan banyak sekali artis-artis nasional tadi sudah disebutkan ada bimbo ada slang terus abis itu ada siapa lagi kak? banyak banget pokoknya pokoknya banyak sekali dan untuk anda yang sudah hadir di kesempatan malam hari ini jangan pulang dulu karena sesaat lagi akan ada gua star kita ada siapa? siapa kurang keras Sidoarjo? dan langsung saja inilah dia Cia Sidoarjo Sidoarjo Nyumanita Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Belajar ngaji lan hatis nabi, doa santri kagem kiai, mukiai diberkahi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu sekalian turut mengucapkan berbahagia untuk malam hari ini. Jangan lupa besok kita bisa hadir kembali disini bersama saya Chance. Saya Chandra Jamil. Unjuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dan ini dia... Chandra Jamil. 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 Janganlah diganggu Biarkan sayang Biar duduk dengan tenang Senyum-senyum dulu Senyum dari jauh Kalau dia senyum Tandanya hatinya malu Hei Satu apa NU Bila ingin melihat ikan Di dalam kolam Tenangkan dulu airnya Sebening kacang Bila mata tertuju Pada gadis pentia Caranya tak sama Menggoda jarak licang Jangan-jangan dulu Janganlah diganggu Biarkan sayang Biar duduk dengan tenang Senyum-senyum dulu Senyum dari jauh Kalau dia senyum Tandanya hatinya malu Ya salam Hei Alhamdulillah Bila ingin melihat ikan Di dalam kolam Di dalam kolam Tenangkan dulu airnya Sebening kacang Bila mata tertuju pada Gadis pendiaman Sebening kacang Caranya tak sama Menggoda Darah licang Jangan-jangan dulu Janganlah diganggu Biarkan sayang Biar duduk dengan tenang Senyum-senyum dulu Senyum dari jauh Kalau dia senyum Tandanya hatinya mau Kalau dia senyum Tandanya hatinya mau Kalau dia senyum Terima kasih Saya karena aku lagu-lagu ngono Saya oleh tugas Rodok abadid di Musik syar'i Masih dalam suasana gampus Kita coba sebuah lagu Hayalanku Hayalanku Dikalau panas nantari Bunga pun layu Bunga pun layu Oh layu Di tengah taman Sotek bermimpi Merasa baik Mimpi adinda Hadinda Tidur di tangan Semenjak aku memandang Terkenang-kenang Kaki tanganku Oh dingin Terasa din Pintu terbuka Ku sangka datang Tidaklah tahu Angin ditiup angin Ya salam Bersama Beb Zahpa Hey! Semenjak aku menandang burungku tilang burungku tilang-kutilang di pohon keraji Jikalau sama menaruh hati Di ekor mata umatah kita berjanji Semenjak aku menandang terkena-kena Kaki tanganku dingin terasa dirimu Pintu terunga ku sangka datang Bila kata umangin, mimpi umangin Kasihan burung disakinkan Lepaskan ia, dan ia lepaskan biarlah terbang Jikalau cinta telah berakar Siang dan malam selalu terbayang-bayang Semenjak aku menandang terkena-kena Kaki tanganku dingin terasa dirimu Pintu terunga ku sangka datang Tidaklah tau umangin, mimpi umangin Pintu terunga ku sangka datang Pintu terunga ku sangka datang Aku bermimpi Aku bermimpi merasa baik Mimpi adinda, adinda tidur di tangan Semenjak aku menandang terkena-kena Kaki tanganku dingin terasa dirimu Pintu terunga ku sangka datang Tidaklah tau umangin, ditiup angin Tidaklah tau umangin, ditiup angin Tidaklah tau umangin, ditiup angin Ya salam Uangin ditiup angin Hai Oh di lanjut di ya Kang Mas spesial buat Habib lu ya lagunya yang mampuan lu juga maku pura lagunya ngawur juga sembarangan lu ya tetep sari oke kali ini lagunya spesial buat Habib kita kasih lagu-lagu Arab ya ya maaf kalo salah-salah dikit lah ya yang pasien udah sabit pula ya kalau Habib lagi Cak Sadik aja ikut joget dong Jok-jok Imtai dan syufa Aki Nyegang bina wa syufa Mata mata kali Mata mata kali Pantismat uroba Imtai dan syufa Terima kasih telah menonton 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 Tuhan senangis Waduh, mantan janda ya. Waduh, mantan janda ya. Waduh, mantan janda ya. Janda yang putih, berambut panjang. Janda mana, janda mana tuan senari. Janda yang putih, janda yang putih, berambut panjang. Janda yang putih, berambut panjang. Janda yang putih, janda yang putih, berambut panjang. Janda mana, janda mana tuan senari. Janda yang putih, janda yang putih, berambut panjang. 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 Selamat menikmati 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 Selamat menikmati